Assalamualaikum, Marv Max Experience Kembali lagi di channel Marv Max Experience Channel yang memberikan referensi tentang liburan, kuliner, edukasi dan semua kegiatan bersama keluarga yang pastinya seru dan menyenangkan Hai Marv Max Friends Kali ini kita mau glamping di Teras Bumi Betul, jadi wajib banget ditonton gak boleh di skip atau dicepetin karena kita bakal kasih info sedetail mungkin tentang nginep disini dari harganya sampai semua fasilitas yang ada jadi wajib tonton ya Nah ini tuh kita lagi ada di lobbynya mau check in dan lobbynya tuh lucu banget ya keren banget dan logonya tuh owl buruh hantu ya jadi semuanya itu pasti ada buruh hantunya Nah ini kita mau dianterin ke kamar pake dua bugy car karena yang satu itu kan bugy carnya untuk nganter kita nih yang orang-orangnya kemudian ke bugy car yang kedua itu bawain koper kita Nah ini kita sedang menuju ke kamar terus kita ngelewatin jembatan river ya di atas sungai Nah karena si teras bumi ini good banget jadi pas diantar tuh kita sekalian liat-liat nih ada apa aja di teras bumi ini ya kan bagus banget ya ada kali juga betul nah ini dia glampingnya kita nih tipenya itu tipe dom namanya ruby jadi disini nama-nama glampingnya itu nama kristal ya batu kristal kita di tipe ruby nih kita lihat yuk ke dalamnya kayak gimana sih tipe dom ini seperti apa nah yang tadi seperti kita kasih tau disini tuh logonya tuh owl ya jadi sampe casetnya pun juga owl kayak gini suasana domnya jadi itu sebenernya tuh tirai yang ada di belakang TV itu tirai tapi nantinya pun bisa dibuka di sebelah sini ada handuknya ada tiga handuk terus ada gelas-gelas ada tempat buat masak air kulkas nah terus di dalam yang abu-abu ini tuh adalah selimut dan bantal tambahan untuk kasur bawah jadi sudah dilengkapi juga ya nah ini tirainya ini dibuka nih sama Max nih tuh di luar ada papinya Marf Max jadi ini tirainya ini bisa dibuka ataupun ditutup kalau siang sih anaknya dibuka ya jadi viewnya itu apa namanya langsung ke taman terus juga jadi terang banget domnya kayak gini nih kalau misalkan kita buka semua tirainya terus di sebelah sini tuh ada kita dapet minuman ada tiga botol aqua kecil sama satu botol aqua besar dan juga ada tiga snack salah satunya ada poki kesukaan anak-anak jadi di domnya itu ada AC terus juga ada cooler fannya jadi gak usah khawatir banget untuk kegerahan ya komplit disini bakalan dingin banget terus ini kasur bawahnya bisa langsung kita tarik buat anak-anak tidur jadi gak usah bingung anak-anak tidur dimana mereka ada kasurnya sendiri tadi kan juga udah ada selimut dan bantal ya dikasih dari teras bumi juga oke kita menuju ke kamar mandi ini adalah wash towelnya ada sikat gigi tiga terus ada hair dryer juga hand wash sama ada cermin yang tinggi gini ya jadi full gitu kita kalau ngaca enak banget nah untuk kamar mandi itu terbagi dua ruangan ada shower room udah ada sampo dan sabunnya juga itu komplit bersih banget dan masih baru banget ya ini keliatan banget ya terus disebelahnya ini adalah toilet roomnya dan ada max di belakang pintu ternyata ngumpet iya terus di paling ujung itu ada tempat untuk jemur handuk atau baju yang basah karena si besi jemurannya itu hangat gitu ya karena kan dicolokin ke listrik ya jadi cepat kering nanti terus juga ada tempat untuk taruh koper sama ada tempat sampah nah sekarang kita lihat keluar nih suasana di luar tuh kayak apa jadi ada bangku-bangku santai terus ada meja dan kursi untuk kita bisa makan dan yang terpenting ada private kitchen nah karena tipe ruby ini paling ujung terus dia langsung dibatasin sama apa pohon gitu ya jadi serasa private banget nih enak disini jadi cuma tipe yang ruby aja ya yang private meja makan sama kitchennya kalau yang gelemping sebelah sananya tuh kayak dua-dua dome gitu jadi nyampur nah ini di dapurnya tuh komplit banget ada sendok, garpu, sumpit, pisau, sendok sayur, tisu terus juga si kompornya ini udah ada gasnya juga jadi tinggal masak peralatannya pun komplit dari penggorengan teflon, panci terus piring, mangkok komplit banget sampai ada apa namanya tuh gunting gunting pun ada terus sabun sunlight untuk cuci piring pun ada sama hand wash juga ada jadi kesini tuh tinggal bawa bahan makanannya aja sama jangan lupa bawa minyak goreng atau mentega untuk goreng-goreng nah suasana di dome kita nih malam hari kayak gini nih gak terlalu gelap ya cukup lah penerangannya ya ini kita lagi santai-santai sambil nonton Netflix di malam hari abis ini kita mau keluar kita mau lihat suasana di luar kayak gimana nih kalau malam hari inilah suasana malam hari di luar kita lagi grill nih grill steak jadi kita bawa daging steak dari rumah bawa sosis, bawa kentang sama bawa bumbu kentang juga tapi kita lupa bawa minyak atau mentega dan untungnya disini teflonnya itu anti lengket jadi aman dan beginilah suasana glamping kita di malam hari bagus ya kita mau jalan-jalan malam nih kita menikmati suasana malam hari di teras bumi seperti apa sih nah jadi suasana itu indah banget karena banyak lampu-lampunya dan lucu-lucu gitu lampunya ada lampu apa aja lucu-lucu ada lampu kayak telurnya dinosaur ya terus ada yang kayak besar-besar juga gitu lampunya pokoknya gak creepy sama sekali pas kita jalan-jalan malam disini kalau merenangnya pun juga terang ya terus juga ada lampu yang kayak kunang-kunang gitu wah lucu sih disini kita jalan-jalan malam bener-bener nikmatin suasana malam hari di teras bumi terus playgroundnya pun juga terang banget jadi kalau misalkan anak-anak mau main di playground di malam hari itu pun merasa nyaman karena penerangannya sangat cukup kita lagi jalan-jalan mau ke depan rencananya kita mau cari makanan di luar mau jajan-jajan nah ini kita ngelewatin jembatannya lagi nah terus ternyata kita ketemu sama dua sangkarnya awal ya tuh namanya itu Hugo terus ya ini namanya Queen Bee lucu ya awalnya dancing-dancing gitu kalau dikasih lampu iya nah kita tuh mau cobain ke depan teras bumi itu ada coffee shop gitu namanya Bromelia coffee shop kita buat apa cemilan-cemilan gitu kita lagi nyari cemilan nah ternyata coffee shopnya ini cozy banget kita bahkan gak tau sebenarnya ini coffee shop kayak gimana awalnya eh ternyata pas masuk itu kece banget coffee shopnya cozy banget terus view-nya juga langsung ke river nah disini kita pesen pisang bakar terus sama ice chocolate ya jadi ngobrol-ngobrol disini sama Marv Max dan papinya itu seru banget deh pokoknya jadi recommended banget gak usah kemana-mana dari teras bumi tinggal nyebrang aja kesini dan beginilah suasana di pagi hari kita itu tipe rubi yang terletak di paling ujung deket dengan kolam renang kita pilih yang ini karena kita mau yang mijam makan dan kitchennya itu yang private jadi gak nempel sama yang glamping sebelahnya tapi kalau untuk dua keluarga nih untuk yang mau bareng-bareng glamping disini mendingan sih pilih yang tipe sebelahnya tuh ya karena ada meja makan sama kitchennya itu gabung ada amethyst sama jade terus tadi ada emerald sama safir gitu jadi kayaknya sih bakalan seru banget nih kalau bareng-bareng keluarga nah ini yang sebelah kiri ini tipe snail cuma ada satu yang tipe ini bedanya cuma di betap kalau di tipe snail ini ada betapnya dan sampai lah kita di river jadi rivernya itu posisinya di paling ujung deket dari snail kalau pilihnya tipe snail itu akan deket banget ke river juga ada meja meja santai nah disini kita bisa main sungai jadi bener-bener terasa kayak glamping nih karena ada sungainya dan sungainya itu enaknya gak terlalu deras airnya jadi kita bisa sambil ya main basah-basahan kaki ya disini ya terus bisa duduk-duduk bisa foto-foto juga ya kan terus marvel nyari ikan tapi gak ketemu ikannya udah loncat terus juga disini ada banyak banget bunga-bunga ya yang tumbuh nah ini adalah bunga hidranya ya yang harganya kalau di forest itu lumayan mahal harganya hampir 100 ribu sebatang loh terus setelah dari main di river langsung lah kita ke swimming pool max langsung nyebur berenang udah gak sabar banget dia mau berenang nah swimming poolnya itu luas banget gede banget karena kita disini di hari kamis jadi serasa private nih serasa milik kita ya kalau berenangnya ya max ya iya terus untuk area bilasnya itu bersih banget toiletnya itu kayak di mall kacanya pun kelihatan wah mewah banget deh kelihatannya shower roomnya juga bagus bersih gitu ya jarang banget tempat bilas umum yang sebersih dan sebagus ini tapi kalaupun mau bilas di shower yang terbuka juga ada di luar itu biasanya anak-anak sih bisa disitu juga nah ini yang di area sebelah sini kalau merenangnya ini yang jacuzzinya itu airnya hangat juga ada mancu juga ada minuman iya di sebelah kiri sini itu ada dispenser eh bukan dispenser sih kayak kulkas dan dijual nih minumannya disini dan harganya itu murah banget surprisingly kayak kita kalau di alfamart atau di indomart gitu harganya lihat ya murah-murah kan jadi kalau lagi berenang terus kawusan usah khawatir ada minuman disitu terus di sebelahnya kalau berenang itu langsung ada playground ini pasti anak-anak bakalan happy banget kalau main disini martin saja itu kerjaannya bolak-balik aja nih dari playground ke swimming pool balik lagi ke playground gitu aja terus iya terus ada kincir-kincir lucu banget ya itu kincir anginnya itu gimana mainnya susu banget terus di paling ujung itu kalau kita mau nyewa mobil-mobilan atau sepeda itu juga bisa ya itu disewain semuanya keren banget sih ini teras bumi bener-bener one stop solution banget ya semuanya ada disini dari river swimming pool sampai playground itu semuanya ada jadi keluarga nih yang liburan gak usah pusing-pusing karena cukup glamping disini aja tapi semua fasilitasnya itu lengkap banget nah saatnya kita bahas harga glampingnya yuk jadi disini ada dua tipe glamping tipe dome dan tipe snail yang snail itu ada betapnya bedanya cuma disitu aja terus sama harganya ini juga belum termasuk breakfast ya tapi gak usah khawatir harga breakfast disini itu murah-murah atau kalaupun mau gojek atau grab dari luar juga bisa terus juga kalau misalkan mau nambah api unggun atau kompor untuk cabu-cabu itu juga disediain dari sini kita tinggal sewa aja nah inilah spot fotonya salah satunya ya disini pokoknya wajib banget untuk foto ini lucu banget soalnya mau pulang ini kita udah mau pulang cuma kita gak sempet foto di semua tempat ya karena luas banget sih teras buminya nah ini kita mau check out jadi kita naik bugi car kita ngelewatin rivernya lagi Denny iya juga ngelewatin owlnya betul nanti kita ketemu lagi sama owlnya di depan nah ini jembatan rivernya ya ini artinya kita udah deket sama lobby nih kalau udah ketemu jembatan jadi kesimpulannya recommended banget nih buat liburan disini bahkan wajib kayaknya untuk dicoba ya oke deh kalau gitu thank you banget udah nonton marfmax experience jangan lupa komen subscribe dan like thank you bye 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 bye